Jawa Barat akan menjadi salah satu penyelenggara ASEAN Games tahun 2018 bersama Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Karenanya Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar berharap persiapan ASEAN Games dapat disenergikan dengan PON Jabara 2016, baik dari sisi pembinaan atlet atau pembangunan venue. Usai menghadiri rapat koordinasi persiapan ASEAN Games di Kemenko Kesra Jakarta, Dedy mengatakan jika itu dilakukan maka penyelenggaran PON akan lebih maksimal. Dan saat ASEAN Games tinggal dilakukan perbaikan dan pemeliharaan saja. Karenanya Dedy berharap agar secepatnya ada keputusan mengenai cabur yang akan diselenggarakan di Jawa Barat. Karena itulah makanya segera dengan penetapan cabur-cabur mana yang ada di Jawa Barat, dan juga venue apa yang dipakai. Kemudian kalau bisa ya bantuan keuangan dari APBN tadi, Kemenkora yang menyegut venue juga bisa segera diturunkan. Jadi PON juga akan lebih sempurna kan karena terbantu oleh APBN. Sehingga nanti di 2016 kita tinggal maintenance. Dalam rakor yang dihadiri perwakilan dari Sumatera Selatan, DKI Jakarta, serta berbagai pihak terkait, Menko Kesra Agung Laksono menginginkan penyelenggaran ASEAN Games 2018 lebih baik daripada saat pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah tahun 1962. Selain itu Agung pun menginginkan kesenian dan kebudayaan nasional ditojolkan dalam penyelenggaraan nanti. Tentu berharap dan berharap dan berharap dengan kemampuan sebenarnya manusia kita yang kita jauh lebih hebat, kita tidak tahu yang terbuat. Bahkan penyelenggaran harus lebih baik. Kalau lebih jelek ya tentu kita malu karena sejauh seperti kita. Kita bisa lebih baik. Hasilnya juga lain, semacam. Juga mampu menonjolkan budaya maksud kejaraan besar kesempatan yang diperlukan. Pada Arakor ini telah diputuskan bahwa akan segera dibuat payung hukum yang sah melalui keputusan Presiden atau Kepres untuk penyelenggaraannya. Sedangkan untuk opening serta closing seremoni akan diadakan di dua tempat yang berbeda. Dan waktu penyelenggaraan, keputusan sementara akan berlangsung pada bulan Agustus 2018. Nur Hadi Miharja, Pipin Sauri, Jawabara TV Terima kasih telah menonton!